Intro Halo Pak D Lover, ketemu lagi dong sama Pak D Dan seperti biasa ya, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request Dan untuk hari ini request yang datang dari teman kita yang satu ini Dia merequest sebuah film yang berjudul Marionette Film ini adalah film Korea yang menceritakan tentang cewek yang cakep tapi apes banget Karena dia diperkusi oleh teman-teman sekelasnya Dan endingnya juga cukup menarik ya, karena ternyata tokoh utama penjahatnya itu adalah orang yang gak disangka-sangka Hmm penasaran toh? Oke guys langsung saja kita masuk ke video ya Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik Kalau sudah, silahkan duduk yang manis, jajar yang rapi Buang dulu sempak kalian biar gak menghalangi buwung kalian Dan Pak D, puter intro nih Pak D Film ini dimulai dengan seorang jenis Seorang cewek SMA yang cakep yang bernama Yu Mina Dia ini adalah seorang gadis yang baik hati, periang, dan tidak takabur Nah suatu ketika, Mina ini pergi kencan dengan cowoknya yang bernama Kim Jin Ho Dan film pun dimulai Mereka ini pergi ke sebuah karaokean sambil nyanyi-nyanyi sambil minum-minum beras kencur Kemudian mereka pulang ke rumah Jin Ho Nah karena Mina ini terlalu banyak minum beras kencur ya Jadi akhirnya dia kelempokan dan teler Kemudian Jin Ho memberikan Mina sebotol kerating deng dan bilang itu untuk menghilangkan rasa telernya Tapi dia berbohong Kerating deng itu tadi ternyata isinya adalah obat tidur Dan ketika terbangun, Mina kini tengah disekap di atas sebuah kursi Dan muncul wajah-wajah mesum seperti wajah kalian itu Yang dibuntel dengan sempak Jadi pacarnya ini bajingok ya Dia ini sengaja ngasih ceweknya yang masih perawan ini buat diperkusi banyak orang Dan dia justru merekamnya Kemudian hasil rekamannya itu tadi dijual dan diberi judul Marionette Mina kemudian pulang dengan hati yang hancur dan juga segel perawan yang sudah robek Dan disini dia diancam kalau dia berani ngasih tau orang lain Maka videonya tadi bakal disebar di seluruh Jagad Maya Dan sejak hari itu, tiap kali Mina ketemu dengan Jin Ho Dia selalu mengancamnya dan dengan terpaksa Mina kembali melayani banyak laki-laki Ini cowok super bangsat loh Beberapa waktu berlalu Dan akhirnya video Mina tadi kini menjadi viral Pihak kepolisian pun mulai melakukan perburuan siapa-siapa saja yang ada di dalam video tersebut Dan disini detektif yang menangani kasus ini yang bernama O. Gokchul Memberitahukan ibu Mina tentang kejadian yang menimpa anaknya tersebut Ibunya pun menangis dan meminta tolong kepada Gokchul untuk menghukum para bajing mania yang melakukannya Dan dengan kesaksian dari Mina, akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Akibat dari kejadian ini, nama Mina kan jadi terkenal di daerah ini Akhirnya Gokchul membantu Mina dan ibunya untuk pindah ke kota Seoul dan merubah identitas mereka Dan kini Mina merubah namanya menjadi Han Seorin Beberapa tahun berlalu Kini Seorin menjadi seorang guru dan juga sudah memiliki seorang tunangan Dan kita diperkenalkan dengan tokoh baru yaitu Kim Dong Jin yang merupakan ketua kelas Dan juga Yang Sejung yang merupakan pacarnya Disini bisa dibilang Seorin beberapa tahun terakhir ini sudah hidup dengan damai dan cukup bahagia Sampai suatu ketika Seorin meminum cendol dawat yang ada di mejanya Dan kemudian ia tertidur di sekolah tersebut sampai pagi Dia pun dibangunkan oleh Dong Jin dengan tampang mencurigakannya Dan disini Seorin merasa sakit dan melihat tanda merah di pergelangan tangannya Seperti bekas cupangan eh bekas ikatan Dia pun gak ingat apa-apa selama tertidur tadi malam Sampai pas Seorin lagi cuci muka Dia mendapat sebuah pesan video yang memperlihatkan bahwa selama tertidur tadi malam Ternyata dia ini diikat dan bajunya di preteli satu persatu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.